Intro Shalom selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam kasih Kristus Senang kita bisa bersama-sama kembali di dalam acara atau program kita SELA Yang kita percaya dari waktu ke waktu Bapak Ibu terus diingatkan Bapak Ibu Saudara semua terus diberikan kekuatan lewat firman Tuhan yang disampaikan Sebelum kita akan menyembah Tuhan kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bahwa kita percaya Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita lewat firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan untuk sore hari ini apapun keadaan kami di waktu-waktu ini Tuhan Yang kami percaya dengan pasti bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami Kami berdoa pada waktu kami menyembah engkau kau berbicara dalam hati kami Pada waktu kami mendengar kebenaran firmanmu kau berbicara dalam hati kami Kami mau menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Terima kasih telah menyerah Terima kasih telah menyerah Terima kasih telah menyerah Terima kasih telah menyerah Savior, He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save Forever, author of salvation He rose and conquered the grave Jesus, conquer the grave So take me as you find me All my fears and failures Fill my life again I give my all to follow Everything I believe in Now I surrender Savior, He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save Forever, author of salvation He rose and conquered the grave Jesus, conquer the grave Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, You conquered the grave Oh, You conquered death Oh, Jesus Oh, Jesus Shine your light and let the whole world see We're singing for the glory of the risen King Jesus, shine your light and let the whole world see We're singing for the glory of the risen King Jesus, shine your light and let the whole world see Jesus, shine your light and let the whole world see We're singing for the glory of the risen King Savior, He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save Forever, author of salvation He rose and conquered the grave Jesus, conquer the grave Savior, He can move the mountains Savior, He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save Forever, author of salvation He rose and conquered the grave Jesus, conquer the grave Saya mengingat waktu sekolah dulu di tengah atau di akhir semester Biasanya ada istilah Minggu Tenang Dan Minggu Tenang itu merupakan waktu untuk kita mempersiapkan diri Maksudnya supaya setiap murid bisa dengan tenang mempelajari setiap pelajaran yang diberikan selama semester tersebut Atau dengan kata lain sekolah membantu para siswa untuk memberikan suasana yang baik Supaya mereka bisa lebih fokus dalam belajar Dan kita juga mendengar istilah satu yaitu harap tenang ya pada waktu kita mulai masuk di dalam ujian tersebut Biasanya tertulis besar bahkan ya ditulis harap tenang karena sedang ada ujian Sekali lagi tujuannya untuk supaya setiap siswa itu bisa lebih fokus dalam mengerjakan ujian Dan supaya mereka bisa mengerjakannya dengan baik Artinya begitu banyak cara yang dibuat untuk memastikan keadaan di sekeliling Menjadi satu jaminan untuk para siswa tersebut bisa tenang Sehingga mereka bisa dengan fokus dapat mempersiapkan atau melaksanakan ujian dengan baik Bapak ibu saudara semuanya berbeda dalam kehidupan kita Meskipun dalam kehidupan kita pun ada begitu banyak ujian Ada begitu banyak tantangan yang kita harus hadapi Di sekolah kita diberikan kesempatan untuk bisa tenang dalam mempelajari pelajaran tersebut Tetapi di dalam kehidupan kita dalam menghadapi ujian Tidak ada lagi istilah ada minggu tenang Atau istilah harap tenang karena saya sedang mengikuti ujian Jadi begitu banyak ujian yang kita tidak memintanya Kita tidak merencanakannya Tetapi itu kapan saja bisa datang Kapan saja itu bisa terjadi dalam kehidupan kita Kita tidak menunggu minggu tenang Maka ujian itu datang Kita tidak menunggu akhir semester atau akhir tahun Dan ujian itu datang dalam kehidupan kita Artinya Siap atau tidak siap Segala macam ujian Segala macam tantangan Itu bisa datang Dan kita perlu menghadapinya Dan pada saat ini Bapak Ibu Kita akan belajar bagaimana Apa sih yang menjadi sumber ketenangan dalam hidup ini Apakah itu uang Apakah itu pekerjaan Apakah itu teman Atau keadaan situasi di sekeliling kita Atau apakah Allah yang menjadi sumber ketenangan kita Kita akan membaca di dalam masmur yang seringkali Sudah menjadi hal yang biasa Karena beberapa ayat ini Sudah sering ditulis di dalam lagu-lagu pujian Yang kita nyanyikan di gereja Bahkan ada satu lagu yang Seingat saya ada teman Yang menciptakan Dari pasal-pasal ini Di dalam masmur Dan saya ingat betul Karena itu juga menjadi Satu memori ya Dengan teman tersebut Dia menciptakan Dan begitu mengena Tetapi Sering terjadi adalah Pada waktu kita sering menyanyikannya Dan itu menjadi hal yang biasa Yang sebenarnya Pada waktu kita menyanyikannya Harusnya Itu Dapat kita hayati Dan bukan saja itu Kita pun bisa mempraktekannya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Di dalam masmur 62 Ayat 1 dan ayat 3 Sampai ayat yang ketiga Perikopnya berkata Perasaan tenang Dekat Allah Untuk pemimpin biduan Menurut Yedutun Masmur Daud Hanya dekat Allah Saja aku tenang Daripadanya lah Keselamatanku Hanya dialah Gunung batuku Dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak goyah Kita sering Menyanyikan lagu ini Hanya dekat Allah Tadi saya sempat cerita Ada teman juga Yang buat lagunya Seperti ini Hanya dekat Allah Saja Aku tenang Daripada Nyala Keselamatanku Wah itu lagu yang Berkesan karena Yang membuat lagu tersebut Sudah dipanggil Tuhan Dan itu Berkesan buat saya Jadi Dari apa yang kita Mau pelajari hari ini Setidaknya ada dua hal Yang saya akan share Saya akan bagikan Untuk setiap Bapak ibu Saudara semuanya Dan saya percaya juga Ini menjadi pegangan Dalam hidup kita Di tengah kesukaran Di tengah waktu-waktu yang Kita katakan krisis Bisa saja juga Penderitaan Dan kalau kita Tidak hati-hati Ini akan berusaha Untuk menggoyahkan Kepercayaan kita Kepada Allah Yang pertama Kita akan belajar Bahwa Allah Sumber ketenangan Daud berkata Tadi ayat kita Sudah Baca Hanya dekat Allah saja Aku tenang Artinya apa Bapak ibu Kedekatan kita Dengan Allah Harusnya Memberikan kita Rasa aman Memberikan kita Ketenangan Dalam menghidupi Kehidupan saat ini Dan bukan saja itu Memberikan kita juga Ketenangan Dalam menghidupi Kehidupan yang akan datang Ya Ada satu cerita Yang luar biasa Bapak ibu juga Di dalam Matius 8 Ayat yang ke 23 Bercerita tentang Bagaimana Yesus dan murid-muridnya Berada di Perahu Ya Dikatakan disitu Ayat yang ke 23 Matius 8 Ayat 23 Lalu Yesus naik Ke dalam perahu Dan murid-muridnya Pun mengikutinya Sekonyong-konyong Mengamuklah Angin ribut Di danau itu Sehingga perahu itu Ditembus gelombang Tetapi Yesus Tidur Maka datanglah Murid-muridnya Membangunkan dia Katanya Tuhan Tolonglah Kita binasa Ia berkata Kepada mereka Mengapa kamu takut Kamu yang kurang percaya Lalu bangunlah Yesus menghardik Angin dan danau itu Maka danau itu Menjadi teduh sekali Dan heranlah Orang-orang itu Katanya Orang apakah dia ini Sehingga Angin dan danau Pun taat kepadanya Sebelum Yesus Menghardik Angin Dan danau Itu Firman Tuhan Berkata disini Meskipun Gelombang Gelombang yang Begitu Besar Meskipun Angin yang Begitu Mengamuk Dengan Kuatnya Di keadaan tersebut Yesus tidur Di keadaan tersebut Yesus tetap tenang Kenapa Karena dia lah Allah Dia lah Tuhan Tetapi Di satu sisi Dia juga adalah Manusia Yang memberikan Contoh Memberikan teladan Bagi kita Bahwa kalau kita Bersama-sama Dengan Allah Kalau kita Bersama-sama Dengan Tuhan Maka dia Yang menjadi Sumber Ketenangan Bagi kita Ketenangan kita Harusnya Bersumber Dari dalam Dan itu Akan keluar Itu akan Keluar Dari kehidupan kita Keadaan Luar kita Bisa saja Buruk Keadaan luar kita Bisa saja Tidak tenang Tetapi Kalau di dalam Diri kita Ada Yesus Yang bersama-sama Dengan kita Memberikan Ketenangan Pada kita Maka Keadaan luar tersebut Tidak akan Mempengaruhi Tapi justru Keadaan tersebut Akan memberikan Kita kekuatan Itu yang pertama Bahwa Allah lah Sumber Ketenangan Yang kedua Allah lah Sumber Keselamatan Dikatakan Daripadanya lah Keselamatanku Bahkan di dalam Masmur 107 Ayat yang kedua 8 berkata Dalam Kesusahan Mereka bersuruh Kepada Tuhan Dan Ia Membebaskan Mereka Dari kesesakan Badai Yang mengamuk Disuruhnya Diam Ombak-ombak Pun menjadi tenang Dikatakan Dengan jelas Bahwa Tuhan Membebaskan Mereka Dari kesesakan Hanya Daripada Tuhan Saja Ada keselamatan Pada waktu Kita bergantung Kepada manusia Pada waktu Kita bergantung Kepada keadaan Keadaan Bisa berubah Manusia Yang kita Andalkan Bisa berubah Dan itu Kalau kita Terus Mengandalkannya Maka Iman kita Bisa menjadi Lemah Tapi pada Waktu kita Mengandalkan Tuhan Yang menjadi Sumber Keselamatan Kita Kita tahu Bahwa Dia lah Yang membebaskan Kita Bahkan Di masa Kesesakan Dia membebaskan Kita Di dalam Kita menghadapi Hari-hari ini Kita tahu bahwa Bukan hal yang mudah Bagi kita Sampai kapan Covid ini Berlalu Kita gak pernah tahu Ya Bahkan kita tidak Bisa prediksi Apa yang akan terjadi Besok Tetapi Tuhan Berjanji Bahwa Dia lah Keselamatan Buat kita Dia yang menjaga Kita Dia yang melindungi Kita Sebagai orang Percaya kita Perlu diyakinkan Bahwa kita Memiliki Allah yang Memberikan Jaminan Bahwa Dia tidak akan Membiarkan Kita Hanya Dia Yang Memberikan Kepastian Bahwa kita Hidup Sampai hari ini Bahkan untuk Hidup yang akan Datang Dia selalu Bersama-sama Dengan kita Dia tidak Pernah Membiarkan Kita Saya menutup Di dalam Efesus 2 Ayat 8 Bahasa Indonesia Saya hari-hari Mengatakan Seperti ini Allah mengasih Kalian Itu sebabnya Ia menyelamatkan Kalian Karena kalian Percaya Kepada Yesus Keselamatan Kalian itu Bukanlah Hasil Usahamu Sendiri Itu adalah Anugerah Allah Jadi Tidak ada Seorang pun Yang dapat Menyombongkan Dirinya Mengenai Hal itu Kepastian Inilah Bapak Ibu Saudara Semuanya Yang memberikan Kita Ketenangan Bagi Kita Dalam Menghadapi Setiap Ujian Kehidupan Ini Yesus Memberikan Kita Kepastian Keselamatan Bahkan Bukan Saja Untuk Hidup Kita Saat Ini Tapi Untuk Hidup Kita Di Masa Yang Akan Datang Kita Percaya Bahwa Ada Kepastian Di Dalam Kristus Yesus Dan Bapak Ibu Saya Mengingat Ada Satu Lagu Yang Lama Sekali Himne Yang Luar Biasa Menurut Saya Lagu Ini Mengatakan Bahwa Tuhan Yang Memegang Tangan Kita Tenang Lakin Hatiku Tuhan Memimpin Langkaku Di Tiap Saat Dan Kerja Tetap Kurasa Tangannya Tuhan Layang Membimbingku Tanganku Dipegang Teguh Hatiku Berserah Enuh Tanganku Dipegang Teguh Eben Kita Percaya Bapak Ibu Saudara Sebuah Bahwa Tuhan Yang Membimbing Kita Bagian Kita Adalah Apakah Kita Mau Berserah Dan Mempercaya Bahwa Dialah Sumber Ketenangan Itu Dan Mempercaya Bahwa Dialah Sumber Keselamatan Kita Tidak Perlu Takut Kita Tidak Perlu Kawatir Bahkan Di Hari-hari Yang Akan Datang Saya Sangat Setuju Dengan Lagu Ini Bahwa Tuhan Yang Pegang Kita Bahkan Bukan Kita Yang Pegang Dia Seberapa Kuat Kita Bisa Memegang Tuhan Ya Sering Terjadi Kita Yang Melepaskan Tuhan Kita Yang Membiarkan Bahkan Tuhan Tetapi Kita Percaya Dari Lagu Ini Juga Bahwa Tuhan Yang Memegang Kendali Kehidupan Kita Hanya Dekat Alas Saja Harusnya Kita Jadi Tenang Hanya Dekat Alas Saja Harusnya Kita Tidak Menjadi Khawatir Lagi Di Hari-Hari Ini Amen Bapak Ibu Saudara Semuanya Saya Percaya Firman Tuhan Yang Menjadi Sumber Kekuatan Bagi Setiap Kita Amen Mari Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Engkau Sumber Ketenangan Kami Meskipun Sekilin Kami Penuh Dengan Badai Penuh Dengan Gelombang Penuh Dengan Persoalan Masalah Kami Percaya Engkau Sumber Ketenangan Kami Dan Kami Percaya Tuhan Kau Menjanjikan Satu Kepastian Bahwa Kami Beroleh Selamat Artinya Kau Menjagai Kami Kau Melindungi Kami Kau Tidak Sekali Kali Meninggalkan Kami Terima Kasih Tuhan Untuk Sore Hari Ini Firman Ya Dan Amen Bagi Setiap Kami Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Ucap Syukur Amen Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Tetap Semangat Dan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Amen Tuhan Memberkati Kita Semuanya Tuhan 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 Terima kasih telah menonton